Ketenang menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Utara dikotori dengan teror sehari jelang pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Utara dilempari mercon dan juga adanya kupon pembagian beras. Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara dikagetkan dengan 4 lendakan mercon. Yang dilemparkan 2 orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor terjadi di selasa malam. Belum diketahui apa yang menjadi motif lemparan ini namun selain melempar petasan tepat di depan kantor, juga ditemukan kupon pembagian sembako gratis yang berserakan. Kupon tersebut juga berisi gambar pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara yang didukung PKS. Hingga kini posek sunggal masih milih dikimotif dan siapa pelaku kampanye hitam di masa tenang ini. Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara mendatang mengusung pasangan Gatot, Pujuno Groho, dan Tengku Eri Nuradi.